Hai, sekarang saya akan membahas tentang Benua Afrika Secara astronomis, Benua Afrika ini terletak di 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur Benua Afrika ini berbatasan dengan Laut Tengah di bagian utaranya Samudera Hindia di bagian selatan, Samudera Atlantik di bagian barat, dan Samudera Hindia di bagian timur Benua Afrika memiliki luas wilayah sekitar 30,290 juta km persegi dengan jumlah penduduknya 1,2 miliar jiwa atau setara dengan 16 persen jiwa dari penduduk di seluruh dunia pada tahun 2016 Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah yaitu Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan Afrika Utara Afrika ini memiliki negara yang berjumlah 56 dengan wilayah yang berbeda Afrika ini juga sering disebut sebagai benua hitam karena sebagian besar penduduknya berkulit hitam dan jangan lupakan juga benua Afrika ini merupakan benua terluas ketiga setelah Asia dan Amerika Sebelum seperti sekarang ini, dulunya Afrika pernah dijajah penjelajah Belanda sampai di Afrika pada tahun 1652 Namun saat itu belum ada bangsa yang tertarik dengan Afrika Kemudian pada saat ditemukannya tambang belian, terjadilah perang antara Inggris dan Belanda dalam memperebutkan Afrika Pada saat itu yang menjajah Afrika adalah bangsa Eropa Kemudian pada tahun 1880 terjadi perebutan wilayah Afrika oleh bangsa Eropa Kemudian bangsa Eropa membagi-bagi wilayah jajahannya Pada saat itu hanya ada 3 negara yang tidak dijajah oleh bangsa Eropa yaitu Afrika Selatan, Ethiopia, dan Liberia Sedangkan yang lainnya dijajah oleh bangsa Eropa Republik Demokrasi Kongo merupakan bekas jajahan Belgia Mesir, Sudan, Uganda, Kenya, Djibouti, Sierra, Leone, Ghana, Nigeria, Zambia, Zimbabue, dan Botswana Merupakan bekas jajahan Britania Raya Maroko, Algeza, Mauritania, Mali, Senegal, Guinea, Pantai Gading, Burkina Faso, Benin, Niger, Chad, Republik Afrika Tengah Gabon, Kongo, dan Madagaskar Merupakan bekas jajahan Perancis Togo, Kamerun, Burundi, Ruanda, Tanzania, dan Namibia Merupakan bekas jajahan Jerman Libia, Eritrea, Somalia Merupakan bekas jajahan Italia Guinea, Bissau, Angola, Malawi, dan Mozambique juga merupakan bekas jajahan Italia Serta Sahara Barat yang merupakan bekas jajahan Spanyol Akhirnya setelah melewati perjuangan yang panjang Pada sekitar tahun 1960 Banyak negara di Afrika yang merdeka Hanya ada dua negara yang tidak mau melepas tanah jajahannya Yakni Spanyol dan Portugis Sedangkan bekas jajahan Inggris dan Perancis Terpecah menjadi beberapa bagian negara kecil Sebetulnya ada tiga motif penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa Terhadap Afrika Pada saat itu terbagi menjadi tiga motif penjajahan tersebut Yaitu politik, budaya, dan ekonomi Motivasi politik didorong oleh politik antar negara Negara Eropa untuk mendominasi dunia pada abad ke-18 Setiap negara berusaha meningkatkan gengsi dengan memperluas tanah jajahannya Semakin luas wilayah jajahan, semakin tinggi prestise bangsa tersebut di mata internasional Sementara alasan budaya pada kolonisasi berakar dalam etnosentrisme dan arogansi orang-orang Eropa Yang menganggap budaya suku Afrika lebih rendah Dengan sejenis kesembongan tertentu Orang-orang Eropa merasa memiliki tugas untuk membudayakan dan memperadabkan orang-orang Afrika Keyakinan ini dilakukan melalui pengiriman para misionaris ke pelosok-pelosok Afrika Faktor yang terakhir adalah Yang paling signifikan Faktor ekonomi ini dikarenakan sumber daya alam Afrika merupakan komponen penting yang memotivasi kolonialisme Eropa Pada awal 1880-an Perdagangan budak antara Afrika, Amerika, dan Eropa telah mengeksploitasi pendudung Afrika Para budak ini dipekerjakan di lahan-lahan milik Eropa Dijadikan tentara atau mengurusi hal-hal domestik Setelah perdagangan budak perlahan dihapus Eksploitasi SDA menjadi target berikutnya Jutawan pertambangan Cecil Rhodes Misalnya mengeksploitasi tambang emas dan belian di Afrika Selatan Serta memainkan peran penting dalam mengamankan kekuasaan Inggris atas Zimbabwe Penguasaan Eropa atas wilayah-wilayah strategis di Afrika Berguna untuk mempertahankan kontrol internasional Negara-negara di Afrika Afrika kan tadi terjadi menjadi lima wilayah Berikut wilayah-wilayahnya Afrika Utara meliputi negara Azir Zair Yang memiliki ibu kota nama Azir Libya Ibu kotanya Tripoli Mesir ibu kotanya Cairo Moroko ibu kotanya Krabat Sudan ibu kotanya Khartoum Sudan Selatan ibu kotanya Juba Tunisia ibu kotanya Tunis Tunisia ibu kotanya Tunis Lalu Afrika Selatan meliputi negara Afrika Selatan Afrika Selatan ibu kotanya Capetal Botswana ibu kotanya Gaborone Lesotho ibu kotanya Maseru Namibia ibu kotanya Winhoy Dan Suazilan ibu kotanya Mbambane Afrika Barat meliputi negara Benin Ibu kotanya Portanovo Burkina Faso ibu kotanya Owagadougou Gambia ibu kotanya Banjul Gana ibu kotanya Atra Guineo ibu kotanya Honakri Guineo ibu kotanya Bisau Iberia ibu kotanya Mondrovia Mali ibu kotanya Bamako Mauritania ibu kotanya Nuwak Cot Niger ibu kotanya Nyamei Nigeria ibu kotanya Abuja Pantagadi ibu kotanya Yamousukro Senegal ibu kotanya Dakar Sierra Leone ibu kotanya Freetown Tanjung Verde ibu kotanya Praia Dan Togo ibu kotanya Lome Kemudian Afrika Timur Meliputi negara Burundui ibu kotanya Bujumbura Di Jibouti Ibu kotanya Jibouti Eritrea ibu kotanya Asmara Ethiopia ibu kotanya Addis Ababa Kenya ibu kotanya Nairobi Komoros ibu kotanya Maru Madagaskar ibu kotanya Antana Narifo Malawi ibu kotanya Lilongwe Mauritius ibu kotanya Port Louis Mozambique ibu kotanya Maputo Rwanda ibu kotanya Kigali Seychelles ibu kotanya Victoria Malaya ibu kotanya Mogadisu Tanzania ibu kotanya Dodoma Uganda ibu kotanya Kampala Zambia ibu kotanya Lusaka Dan Zimbabwe Harare Kemudian Afrika Tengah Meliputi negara Angola ibu kotanya Luanda Chathat ibu kotanya Jambena Gabon ibu kotanya Librile Gwineakatulistiwa ibu kotanya Malambo Kamerun ibu kotanya Yauundi Kongo ibu kotanya Brazavile Republik Afrika Tengah ibu kotanya Bangui Republik Demokratik Kongo ibu kotanya Kinsasa Sawotome dan Prinsipe ibu kotanya Sawotome Kondisi alam benua Afrika Kandangan alam benua Afrika terdiri atas lima bagian Bagian pertama ialah kawasan pegunungan Antain pegunungan atlas di barat laut Dan pegunungan drakens di tenggara Bagian yang kedua adalah Plato atau dataran tinggi Yang terdiri atas Plato Fauta Plato Fauta Ejalon di bagian barat Serta Plato Joss Adam Maus Banga Kata Tibesi dan Kamerun Bagian yang ketiga merupakan Wilayah Great Riff Valley Atau Lembah Rotak Besar Yang memanjang dari Antolia Hingga ke Danau Malawi Melewati Lembah Yordan Laut Mati, Danau Tukana Dan Danau Victoria Bagian keempat adalah Kawasan Dok atau Basin Yang membentuk daerah aliran sungai Rawa serta gurun Seperti Basiniger, Kongo, Kalahari, dan Cat Ada pun bagian kelima adalah Dataran pantai di luar Nikup Plato Afrika juga memiliki gunung tertinggi Yang bernama Gunung Kilimanjaro Yang tingginya mencapai 6.010 meter Gunung tersebut terdapat di Tanzania Setelah itu terdapat juga Gunung Kenya Gunung Marah, Gunung Ruwensori, dan Gunung Elgon Gurun Pasin di Afrika terdapat di bagian utara Dan bagian selatan Di Afrika, bagian utara terdapat Gurun Sahara dan Gurun Libya Sedangkan di bagian selatan Terdapat Gurun Kalahari dan Gurun Namib Sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Afrika Terdapat sungai Nil Yang merupakan sungai terpanjang di dunia Dengan panjangnya 6.690 km Sungai Kongo, Sungai Nige, Sungai Limpopo, Sungai Zambezi, dan Sungai Orange Danau dananya terdapat danau Victoria, danau Tanganyika, danau Nyasa, danau Cat, dan danau Nasr Iklim Bagaimana sih iklim di benua Afrika itu Iklim di benua Afrika ini dibagi menjadi 5 macam Yaitu daerah iklim sedang atau subtropis Yang meliputi daerah di pantai tenggara Afrika Selatan Wilayah Selatan dan garis balik selatan Lalu yang kedua ada daerah iklim tropis Yaitu daerah di sekitar Ekuator Mengalami curah hujan yang teratur Tapi curah hujan semakin berkurang untuk daerah yang semakin jauh dari Ekuator Sepanjang pantai Afrika Barat Kenya, Uganda, dan sebagian pantai di wilayah timur Mengalami panas dan hujan sepanjang tahun Daerah iklim gurun Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah Afrika bagian utara Wilayah gurun Dan bagian barat daya benua Daerah belikim gurun ini bisa mengalami kekering sepanjang tahun Yang keempat, daerah iklim mediterania Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah paling utara Afrika Sekitaran Laut Tengah Dan yang terakhir, daerah iklim pegunungan Jenis iklim pegunungan Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah pegunungan Atau dataran tinggi Kemudian ada flora dan fauna di benua Afrika Kondisi flora dan fauna terkait dengan kondisi iklimnya Di kawasan iklim hujan atau tropis bagian Afrika Tengah Terdapat variasi tumbuhan dan hutan hujan yang sangat lebat Di bagian utara dan selatan, subtropis Terdapat stepa dan sabana yang luas Sedangkan di kawasan gurun hanya terdapat stepa dan tumbuhan kaktus Kemudian faunanya Karena kondisi alam yang indah, Afrika memiliki banyak jenis fauna Terutama hewan mamalia besar Fauna khas Afrika yaitu ada Adax, jarafah, zebra, antilop, kudanil, badak, dan gajah Meskipun mempunyai kemirapan fisik dengan hewan-hewan sejenis di Asia Namun hewan-hewan di Afrika ini memiliki ukuran tumbuh Yang relatif lebih besar daripada hewan-hewan sejenis seperti ini di Asia Kemudian kita akan masuk ke perekonomiannya Bagaimana sih perekonomian di benua Afrika ini? Perekonomian di benua Afrika ini Termasuk yang menengah ke bawah hingga batas krisis Semua ini dipengaruhi oleh banyak faktor Seperti halnya iklim Sebagian besar wilayah Afrika tergolong kering dan kurang potensial Untuk digarak Sehingga bertani tidak bisa dilakukan Pertanakan hanya bisa dilakukan oleh beberapa hewan saja Dan tidak semua hewan yang hidup di Afrika bisa dimanfaatkan Kebanyakan adalah hewan liar atau hewan buas Yang justru bersebrangan dengan manfaat manusia Namun meskipun hal tersebut terjadi Beberapa penduduknya tetap mengusahakan adanya penggarapan tanah Dengan keadaan terbatas Dan tanaman atau hewan yang tertentu saja Dan untuk industri-nya Yang dikembangkan yaitu pengelolaan tambang, emas, intan, tembaga Biji besi fosfat Ada tambahan Tambahannya Di Afrika ini memiliki sungai terpanjang di dunia yaitu sungai Nil Dengan panjangnya 6,695 km Membuat sungai terpanjang di dunia ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatnya Jadi banyak masyarakat yang tinggal di tepi sungai Nil Supaya Mereka itu keringkan Tarahnya Jadi Supaya dapat sumber air Mereka itu tinggal di dekat sungai Nil Sungai Nil ini bermuara di Danau Victoria Dan melewati Uganda, Sudan, Mesir Lalu mengalir ke Laut Tengah Di Afrika Terdapat beberapa tempat yang masuk dalam kajeban di dunia Salah satunya adalah piramida Siapa sih yang gak tau piramida? Tempat ini terletak di Mesir Konon Katanya ada yang mengatakan bahwa Piramida ini merupakan warisan dari UFO Tapi nyatanya piramida ini dibangun sebagai makhan viraun Dinasti keempat kufu dan dibangun lebih dari 20 tahun Dan diperkalkan berlangsung sekitar tahun 2560 sebelum masehi Di Afrika ada salah satu tokoh yang terkenal pada masanya yaitu Nelson Mandela Nelson Mandela dulunya adalah seorang presiden Afrika Selatan yang menjabat dari tahun 1994 sampai 1999 Nelson Mandela merupakan tokoh yang menentang apartheid Dengan memberantas asisme kemiskinan dan kesenjangan Dan mendorong rekonsilisasi rasial Ternyata Nelson Mandela ini pernah mengalami masa kurungan 27 tahun pertama di Pulau Roben Dan kemudian di penjara Polsmoor dan penjara Victor Ferster Kemudian karena banyak yang menentu pembebasan Jadi Nelson Mandela dibebaskan tahun 1990 Selain menjabat sebagai presiden Afrika Selatan Nelson Mandela ini juga pernah menjadi presiden ANC Atau Kongres Nasional Afrika pada tahun 1991 sampai 1997 Dan menjadi sekretaris jeneral gerakan non-blok pada 1998 sampai 1999 Afrika juga memiliki gurun yang merupakan gurun terluas di dunia Yaitu gunung Sahara dengan luas sekitar 9,1 juta kilometer persegi Terus benua Afrika ini memiliki sekitar lebih dari seribu bahasa Di Afrika ada lebih banyak orang meninggalkan aku Daniel dibandingkan dengan singa Di Afrika pernah terjadi jual beli budak antara Afrika, Amerika, Inggris, dan negara Eropa lainnya Lalu benua Afrika ini merupakan benua ketiga terbesar di dunia Tentunya setelah Asia dan Amerika Sekian penjelasannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih